Intro Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah foundation Yang cucak meyong pastinya ya Ini dari brand yang bagus banget pastinya ya Cukup high end dan pastinya terkenal Di wajah aku ini aku udah pake Kanan-kiri beda Kalian bisa notice gak sih? Ini di kiri aku dan di kanan aku Perbedaannya Nanti penjelasannya pasti ada full di video Dan ini hasil akhirnya dari foundation yang aku review hari ini Bagus banget kan? Jadi kalian nonton videonya sampe abis And now let's choose some to the video Oke disini aku punya dua produk Yang pertama ini adalah Laneige Neo Foundation Matte SPF 16 PA++ Dan yang satunya lagi adalah Laneige Neo Foundation Glow SPF 16 PA++ Jadi yang bikin mereka beda Yang warna hijau dan warna pink adalah Yang hijau itu yang matte Dan yang pink yang glow atau yang dewy Aku udah gak sabar banget Mau mencoba kedua produk ini Dari lama banget Produknya dateng sebenernya Tapi kayak baru sempet bikin videonya sekarang Jadi aku mau ngetes kedua produk ini Yang matte dan yang glow Di dua sisi muka aku yang berbeda Jadi yang matte akan aku pakein yang sebelah kanan Dan yang glow akan aku pakein di sebelah kiri Pertama aku mau bahas packagingnya dulu Karena ini ya Ini foundation dengan packaging ter-keren Yang pernah aku temuin Liat lucu banget packagingnya kayak gini Jadi ini tutupnya guys Tuh Ini tutupnya dan dia magnet gitu Tuh Dia magnet Warnanya lucu banget Soft pink Dan satu lagi yang hijau Terus disini ada details tulisan Laneigenya Kalo pas kalian buka bentuknya adalah kayak gini Jadi ini pumpnya tuh Ini untuk keluarin produknya ini pumpnya Dan tutupnya tuh bisa dipake buat tempat brush gitu loh Dalamnya tuh kayak bolong Ini bisa dipake buat tempat brush Ataupun tempat beauty sponge Ini produk foundationnya Lucu banget ya Aku mau langsung pump ke tangan aku Aku mau pakein ke yang sebelah kiri Ya Ini yang glow Oke aku pake segini ya Kayaknya kebanyakan deh Konsistensinya sih gak terlalu cair Menurut aku ini konsistensinya oke sih Buat sebagai foundation Pas gitu Terus ini aku bakal blendnya pake puffnya Karena aku gak bawa beauty sponge Oke ini buat aku ya Buat warna kulit aku Sih menurut aku ya Masih agak keputihan Guys intermezzo Angin di luar lagi kenceng banget Kalian melihat ya Tuh pohon sampe goyang-goyang kayak gitu Tuh oh my god Scary Oke kita lanjut Menurut aku ini tuh nyaman sih Dipakenya ringan ya Sejauh ini aku Pakainya effortless Dan weightlessly comfortable Nyaman banget Nah kalo misalkan kalian liat ya Warnanya Dia tuh kayak Langsung memberikan efek bright Iya gak sih ke kulit aku Bener-bener kayak langsung glowing Kayak kulit sehat Ini udah selesai ke bulan setengah Tapi aku mau coba timpa lagi Buat di bagian-bagian yang Banyak asrawatnya ya Aku mau liat gitu dia Keki atau enggak Terus Karena teksturnya menurut aku udah oke nih ya Udah glowing Healthy skin Kira-kira covernya kayak apa Kalo misalkan tadi satu layer sih Masih secara langsung aku liat di kaca Masih keliatan bekas-bekas jerawatnya Tapi Kalo di cover Di bagian Bekas jerawatnya ya Untuk kayak dua layer gitu Sih lumayan ya Udah lebih nutup lagi Terus dia tuh urban proof loh Maksudnya tuh kayak Dia bisa melindungi kulit Dari partikel-partikel Kota Yang bisa Membahayakan kulit kita Terus juga ada Blue light protection Buat yang biasa Banyak di depan Komputer ya kan Dan dia juga ada Kandungan microbiome Kalo aku gak salah bacanya Untuk mempercepat Pergantian kulit Ke kulit yang lebih sehat gitu BTW Maaf ya kalo misalnya Tiba-tiba lightingnya kayak berubah-berubah Karena aku pake natural light Dan di depan tuh lagi Agak mendung Jadi Maaf ya kalo berubah-berubah BTW Ini tuh yang aku pake Di sebelah kiri Yang glow Tadi aku pake shades Yang 21 and 1 beige Dan yang matte Ini Yang mau aku pake Ini adalah Yang shades 23 and 1 sand Aku juga gak tau Kenapa aku Pilih dua shades Yang berbeda Apa aku Salah pilih Apa gimana Tapi yaudah ya Mari kita coba aja Biar kita punya referensi shades Juga kan Walaupun nanti mungkin Muka aku akan Blank-blank Tapi gak apa-apa Sekarang mari kita coba Yang matte Ini packagingnya sama Cuma beda warnanya Warnanya tuh hijau Mint yang cantik banget Tapi sama Dia juga tempatnya Bisa dipake Untuk Tutupnya bisa dipake Untuk jadi tempat Brush Ataupun beauty sponge Ini warnanya emang Lebih kuning sih dia Untuk konsistensinya sih Sama dia Dia gak yang terlalu Cair juga Sama Sama apa sih Sama yang glow Gak ada perbedaan Oke Akan aku coba blend Nah yang warna sand Ini ternyata lebih masuk Sama kulit aku ya Lebih pas gitu Warnanya Sama kulit aku Lebih cantik jadinya Dia sama Teksturnya juga light Nyaman Juga dipake Dan sama Sih gampang juga Di blendnya Walaupun ini Ini kan inget Ini matte ya Tapi dia gak yang Kayak tebel Maksudnya gak yang Kayak thick Lengket Ataupun kayak Yang cakey Di kulit gitu Aku ngerasanya nih Dan somehow Dibanding yang glow Yang matte ini tuh Lebih kayak Nempel gitu Di kulit aku sih Di kulit aku ya Personally sih Lebih nempel gitu Pas di blend tuh Kayak langsung Nempel aja Di kulit tuh Kayak di tap Sekali tuh Udah gitu Gak yang kayak Geser-geser Gerti gak sih Nah buat yang matte ini Sama Dia juga ada Tadi kandungan ada Panthenolnya Terus ada Microbiomnya Dan juga ada Blue light protection Dan juga ada Kurban proof tadi Yang bisa melindungi kulit kita Dari Partikel-partikel Di luar ya Di kota yang Jahat Untuk kulit kita ini Oke ini setelah aku Ratain semua Foundation-nya Di wajah aku Yang sebelah sini Adalah yang glow Yang warna pink Dan yang sebelah sini Adalah yang matte Yang warna hijau Kalian bisa lihat Sedikit perbedaannya Ini walaupun masih ada Glow di wajah aku Tapi gak kayak Yang sebelah sini ya Yang sebelah sini tuh Lebih becek gitu loh Jadi kayak gini Hasilnya bener-bener Setelah aku aplikasiin Foundation-nya Menurut aku Dari kedua Foundation yang Glow dan yang matte Ini Balik lagi Ke kondisi kulit Kalian masing-masing Terus tipe kulit aku tuh Kan kayak Oily combination kan Cenderung oily tuh Di T-zone Tapi kalau misalkan Di area pipi gitu Itu gak begitu Berminyak Jadi Sebenernya aku gak terlalu Punya masalah juga Mau pake foundation Yang dewy Ataupun yang matte Gitu Cuman kalau untuk Si Laneige Nail foundation ini Gak tau kenapa Aku lebih suka yang matte Karena Biasanya tuh Aku males pake foundation matte Karena dia kering banget Gitu loh Keliatannya Ngerti gak sih Aku tuh masih mau ada Efek-efek healthy skinnya Gitu Dan gak mau yang kayak Keki yang Berat gitu Tapi Begitu aku cobain foundation ini Menurut aku Dia gak berat sama sekali Gak keki sama sekali Kayak Nyaman dipakenya juga Dan gak narik gitu Udah gitu Kondisi kulit aku sekarang Tuh emang lagi Cenderung kering Karena aku lagi Dipake krim dari dokter Iya kan Jadi tadi aku sempet Agak mikir Gimana nih Mau pake foundation yang matte Tapi ternyata Yang matte ini Di kulit aku Baik-baik aja Gak bikin narik Sangat sekali Dan yang dewy Karena shadenya juga Terlalu terang Jadi ya Kayak gini warna Cuman Dari finishnya Bagus banget Menurut aku Dan Klaim untuk Yang Neo foundation glow ini Dia tuh 24 hours hydration Jadi bisa memberikan Kelembapan kulit Selama 24 jam Dan ini yang menarik juga sih Jadi dia tuh Kandungannya 72% Dari ingredientsnya Itu adalah Skincare essence Yang bisa Melembabkan kulit Dan juga memberikan Hidrasi ke kulit kita Dan lagi-lagi Yang menarik adalah Dia tuh ada Diamond powdernya Kayak liquid diamond Dan silver glitter Yang bisa memberikan Efek shine Di kulit Ya kan Tuh Terlihat Kali efek shine-nya Kayak bener-bener Bikin kulit gitu Dia tuh glowing Dari every angle Tapi kan ini Karena aku pake Cuman yang sebelah Kiri ya Jadi aku paling Cuman bisa kayak gini Doang Tapi keliatan kan Dia glowing banget Ya Dan healthy skin Banget Dan untuk Yang matte ini Dia claim-nya adalah 48 hours Long lasting formula Dan dia tahan Dengan Keringat Dan juga Minyak Dengan Tetap bisa memberikan Penampilan tuh Yang Flawless Gitu Selain long wear Dia tuh lightweight banget Sampai tuh Rasanya tuh Kayak Katanya kayak Cuman pake Satu layer Bedak doang Jadi gak berasa kayak Kalian pake foundation Yang tadi even aku Kayak pake beberapa layer Di beberapa tempat gitu Oke Jadi itu tadi penjelasan aku Akan kedua foundation ini ya Sebelah kiri Dan sebelah kanan aku Aku sekarang bakal Selesain makeup aku dulu Dan nanti aku akan Kembali lagi Oke Ini aku udah selesain Makeup aku Dan mari kembali lagi Kita lihat gimana Setelah dia dipakein Bedak Terus aku juga Gak pake highlighter Ya guys Cuman Kalian bisa lihat Ini masih ada Glow-nya Ini yang Neo foundation Yang glow Yang warna pink Tapi dia masih Bagus banget Di kulit aku Tuh Masih ada glow-nya Walaupun tadi Aku udah Timpa pake bedak Dan dia Gak lengket Terus Kayak tetep Masih Stay Gak geser Yang sebelah kanan aku Pakein yang Neo foundation Yang matte Yang warna hijau ini Ini juga Stay on point Di muka aku Gak geser Dan kalo misalkan Kayak dipegang Gini tuh Dia emang Lebih Ya matte Gimana sih Cuman gak Gak narik Sama sekali Gak bikin kering Finishnya jadi bagus Setelah Udah pake bedak Dan udah Full makeup Jadi makin bagus banget Jadi makin Flawless Sumpah aku Happy banget sih Dan kalo misalkan Kayak diliat Kayak gini Kalian bisa Notice perbedaan gak sih Kalo aku tuh Pake foundation Yang berbeda Tadi shadesnya juga Berbeda Kelihatan banget gak Terus Si yang Apa Yang matte ini Dia tuh gak Oksidasi claimnya Dan emang bener sih Maksudnya tadi Ketika aku aplikasiin Sama sekarang Dia gak menggelap Which is Menurut aku It's good Udah Overall Udah deh Aku suka Kalo misalkan Kayak kalian nanya Kalo gitu berarti Kak Belinya yang mana Salah Belinya yang mana Ya Biar gak balik Yang pink Atau yang hijau Yaudah beli aja Dodoanya Ya kan Ya pada bingung Tapi ya balik lagi sih Sebenernya tergantung Ke jenis kulit kalian Tipe kulit kalian Kalo misalnya Kalian tipe yang kulitnya kering Mungkin kalian bisa pake yang glow Kalo misalkan kalian yang berminya Kalian bisa pake yang matte Tapi tidak menutup kemungkinan juga Buat yang misalnya kulitnya kering Tapi mau pake yang matte Kalian tinggal Pakein moisturizer dulu Pastinya Ya yang sampe Dia tuh Lembab banget gitu Baru kalian bisa pake ini Oke guys So that's all for today's video Mudah-mudahan Video aku membantu kalian Buat yang lagi cari referensi Foundation Kalian boleh banget Cobain kedua Foundation terbaru Dari Laneige ini Yaitu Laneige Neo Foundation SPF 16 PA++ Ini yang glow Dan ini yang matte Jangan lupa like Kalo misalkan kalian suka video ini Boleh share juga Ke temen-temen kalian Dan jangan lupa juga subscribe Biar aku makin semangat Buat videonya And thank you so much For watching I'll see you guys On my next video Bye